Kami di Direktur ke Desa 1 gitu ya, kalau kami sebut gitu, sedang menyusun beberapa peraturan dan regulasi. Nah, regulasi dan peraturan inilah yang nantinya harus aksesor pahami supaya diperlukan. Karena kalau tidak kita mengikuti perkembangan perubahan dan update regulasi, sepertinya sebagai aksesor nanti kita jauh tertinggal daripada aksesor kita. Jadi Bapak-Ibu, arah kebijakan PBJ ini ke depannya mungkin saya bisa ada 6 sebenarnya. Jadi yang pertama ada rancangan undang-undang tentang pengadaan barang jasa publik, kemudian kebijakan pengadaan dalam rangka mendukung program Makan Berdizi, kebijakan pengadaan barang jasa di desa, kebijakan pengadaan barang jasa internasional, kemudian yang kelima ada next, perubahan kedua perpres dan perubahan kedua perlem LKPP. Itu yang terbaru saat ini. Sudah perubahan kedua ya Pak. Nah, ini ke depannya akan perubahan kedua. Karena yang saat ini sudah perubahan pertama nih, sudah selesai, kemarin sudah diundangkan. Next, mungkin nanti kita akan satu-satu. Saat ini yang sedang hangat, yang jadi topik, hot topik gitu ya, adalah terkait RUU pengadaan barang jasa publik. Saat ini kami masih menunggu pembahasan di DPR, apakah mereka sudah siap untuk melakukan peluang. Jadi kalau tinggal rabah, enak gitu, kemana aja masih kena perlukan. Ada pergantian DPR, pergantian udah masyarakat. Kalau ini masih bekas-bekas disumpah dibuatnya. Awalnya kami sudah bilang Badan Bapak masih kencang banget. Bisa yakin bahwa ini akan segera dibahas, tapi ternyata kondisinya di DPR masih belum bisa. Jadi kita masih menunggu kapan harus dibahas. Tapi sebenarnya surat dari Presiden, surat presnya sudah terbit. Sudah sampai, sudah tinggal menunggu informasi dari DPR saja kapan akan dibahas. Next. Nah ini mungkin sedikit recall gitu ya, kenapa kita perlu adanya RUU PBJ publik. Jadi urgensinya adalah yang pertama untuk menciptakan pasar nasional yang efisien dan efektif. Nah karena satu pasar nasional ini harusnya meliputi semua kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, BUMD sebagai negara, institusi, negara, institusi, swasta. Kalau saat ini belum ada mereka terlibat Bapak Ibu. Jadi saat ini masih sifatnya masih APBN, APBD saja. Dan masih terbatas kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Nah kedepannya mungkin mereka yang BUMD, BUMD, swasta itu masih bisa terlibat ke dalam pengadaan barang jasa publik ini. Kemudian satu data pengadaan, jadi pemanfaatan data pengadaan itu penting Bapak Ibu karena saat ini scattered sekali. Jarang ada institusi yang memiliki data pengadaan yang benar-benar bisa diandalkan, bisa dipakai untuk mengolah data pengadaan. Dan kedepannya kita harap ada satu platform, satu data pengadaan. Dan urgensi berikutnya adalah kekuatan hukum yang setara. Nah jadi pengaturan itu perlu adanya payuh hukum yang setara dengan undang-undang sektor lain. Karena saat ini kita belum memiliki kekuatan hukum yang setara dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Next. Nah ini permasalahannya, jadi karena terbatasnya penggunaan barang jasa produk dalam negeri, kemudian terbatasnya partisipasi UMK, komperasi, kemudian terbatasnya instansi penggunaan PDM belum teragregasi data pengadaan dan mekanisme penyelesaian sengketa belum memberikan kepastian hukum. Nah ini permasalahan-permasalahan yang muncul saat ini, sehingga diharapkan dengan adanya nanti RPU PBJ publik bisa mengakomodir ya permasalahan-permasalahan yang sering timbul di lapangan. Next. Nah ini, kenapa tidak cukup hanya dengan perpres, Bapak-Ibu? Saat ini yang kita kenal dalam pengadaan barang jasa hanya perpres yang tertinggi. Sementara undang-undang lain, sementara sektor lain sudah ada undang-undangnya. Nah, keterbatasan perpres ini hanya mengatur pengadaan yang bersumber dari APBN, APBD. Selebihnya tidak ada yang mengatur itu. Nah, oleh karena itu dengan adanya undang-undang RPU PBJ publik ini, nantinya diharapkan bisa mengakomodir semua belanja, bukan hanya dari APBN, APBD saja. Tapi juga dari lembaga non-APBN, seperti itu dari institusi swasta, dari usaha negara lain. Seperti pengadaan pada BUMN, BUMD, nah itu bisa kita masukkan ke situ. Next. Nah, ini peran pengadaan barang jasa, barang dan jasa publik, secara menyeluruh bisa memberikan manfaat. Jadi mungkin nanti ke depannya, dengan adanya RPU PBJ publik ini, kita bisa menjadikan pembicu aktivitas ekonomi, supaya lebih berkembang, persaingan yang sehat, daya saing industri nasional meningkat, kemudian kemudahan berusaha, dan peningkatan pelayanan bumi. Next. Nah, nantinya di dalam RUU ini akan ada 45 pasal dan 11 pasal, Bapak Ibu. Dengan next, materi muatannya 8, nantinya ada prinsip tujuan dan larangan. Kalau di purpose belum ada larangan, kalau di RUU nanti ada. Barang dan jasa pengadaan, dalam pengadaan nanti akan kita bagi, bagaimana kita menggunakan robot dalam negeri dan bagaimana kita menggunakan robot luar negeri, seperti apa. Kemudian pengguna dalam pengadaannya, bukan hanya KLPD, gitu ya, KLPD saja, tapi nanti ada BUMN, BUMD, BUMD, BI, OJK, Itu nanti akan menggunakan RUU, BUMD, BI, sebagai pengguna. Kemudian ada penyedia dalam pengadaan, kemudian penyelenggaraan pengadaan, transformasi digital pengadaan, semua data pengadaan akan didigitalisasi, seperti itu. Kemudian penyelesaian seringkita pengadaan, nah ini yang sering terjadi saat ini, di mana perpres itu belum membagi, gitu ya, penyelesaian seringkita prakontrak dan pelaksanaan kontrak. Nah nanti di dalam RUU itu akan dibagi, dipisah seperti itu. Jadi penyelesaian seringkita prakontrak seperti apa, penyelesaian seringkita pelaksanaan kontraknya seperti apa. Dan peran serta masyarakat, kalau saat ini mungkin ada peran masyarakat sudah terlibat, tapi belum diatur secara sistematis. Nantinya di dalam RUU PBJ publik ini diharapkan peran serta masyarakat akan lebih banyak lagi, sehingga nanti bisa memantau penyelenggaraan pengadaan barat jasa dengan lebih baik. Nah ini nanti ada sistematika RUU-nya, sama seperti perpres, cuma kita lebih mendetailkan seperti itu ya, ada ketentuan umum, prinsip, tujuan, larangan dalam pengadaan, barat jasa pengadaan, pengguna barat jasa publik, penyelenggaranya siapa, penyelenggaranya siapa saja, transformasi digital, penyelesaian seringkita, peran serta masyarakat, ketentuan peralikan, ketentuan penutup, dan penjelasan. Ada penjelasannya, kalau di perpres sekarang tidak ada penjelasan, tapi nanti di RUU ada penjelasan. Next, nah ini mungkin salah satu poin di dalam RUU Bapak-Ibu yang secara tidak langsung berikat dengan kita sebagai asesor, yaitu bagaimana sumber daya manusia itu nanti diharapkan gitu ya. Jadi sumber daya manusia, para penyelenggaran manusia harus memiliki kompetensi. Nah, kompetensinya ini seperti apa nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Tapi sudah ada cantolannya memiliki kompetensi, dan itu harus jelaskan. Entah itu kompetensi ya sebagai asesor, sebagai apa, nanti itu akan dijelaskan. Nah, ini kompetensi pengadaannya itu dijelaskan pada standar kompetensi pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada ketentuan peraturan perundang-perundangan. Kemudian pengguna dapat menetapkan standar kompetensi sebagaimana secara tersendiri sesuai dengan perundangan berdasarkan peraturan perundangan. Nah, ini sesuai dengan badan usahanya, jadi penggunanya nanti akan menetapkan. Kompetensinya seperti apa? Mungkin di BI atau di BUMDES gitu ya, kompetensinya seperti apa? Standar kompetensinya seperti apa? Itu nanti akan diatapkan sendiri berdasarkan kewenangan lembaga tersebut. Next. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.